Halo Sobat Gudang Gaming Tempatnya yang pas buat dengerin seluruh alur cerita game terlengkap Ada disini Berjumpa lagi bersama Gudang Gaming nih bro Hari ini kita masih lanjutin jalan cerita Resident Evil Revelation pertama Paling tinggal beberapa part lagi bakal tamat nih bos Dan kagak usah berlama-lama lagi ya kan Sediakanlah secangkir kopi hitam Untuk sama-sama kita simet Inilah dia Alur ceritanya Cerita Resident Evil Revelation Kita lanjutin bos Yang sekarang mereka berdua bisa menuju ke atas setelah membunuh monster besar Rencana yang mereka berdua lakukan adalah memperbaiki sistem sinyal kapal Agar dapat menghubungi markas pusat Nah markas pusat BSAA itu berada di negara Inggris bos Saat BSAA pertama kali didirikan Federasi perusahaan farmasilah yang melakukan negosiasi kepada pemerintah Inggris Agar BSAA mempunyai markasnya sendiri Nah setelah melakukan negosiasi Federasi meminta markasnya berdekatan dengan bandar udara Agar semua anggotanya dapat bergerak dengan cepat saat mereka sedang menjalankan sebuah misi Makanya gak heran bos Kalau si Queen sama Grindr tahu-tahu udah ada di Finlandia kan Jadi bisa dibilang pergerakannya cepatlah soalnya dekat dengan bandar udara Dan sekarang si Jill disini sedang memperbaiki sistem sinyal kapal Dan setelah diperbaiki ternyata mereka berdua tidak perlu lagi menghubungi markas pusat Melalui sistem komunikasi darurat Sehingga bisa langsung menghubungi O'Brien saat itu juga Mereka berdua melaporkan kepada O'Brien bahwa misinya di kapal ini sudah menjadi semakin rumit Karena Chris dan Jessica belum ditemukan Ditambah lagi Veltro juga berada di kapal ini O'Brien kemudian mengatakan bahwa semua yang terjadi di kapal itu adalah jebakan Dan mereka bertiga telah ditipu Parker lalu meminta penjelasan mengapa hal itu bisa terjadi Tetapi di saat Parker meminta penjelasan Tiba-tiba O'Brien mendapat panggilan darurat O'Brien menerima laporan dari pasukan keamanan Eropa Bahwa satelit energi surya Regia Solis yang pernah menghancurkan Terra Grigia sedang bergerak Yang menandakan bahwa satelit Regia Solis saat ini sedang diaktifkan kembali Seseorang yang mengaktifkannya pasti telah mengetahui letak kapal Queen Sinobia Dan O'Brien tahu bahwa seseorang itu siapa lagi kalau bukan Morgan Kemudian O'Brien segera memberitahu kepada Parker dan juga si Jill Bahwa saat ini neraka sedang membebaskan dirinya Satelit Regia Solis akan dilepaskan ke arah kapal yang saat ini mereka naiki guna menghabisi teroris Veltro Mendengar hal tersebut Parker memohon kepada O'Brien agar mencari cara yang dapat menyelamatkan mereka berdua Mendengar anak buahnya memohon meminta pertolongan Pikiran O'Brien pun menjadi kacau Tetapi bagaimanapun O'Brien mengambil sebuah keputusan Sebuah keputusan yang dapat membahayakan anak buahnya Yaitu tidak akan membiarkan seorang pun dapat keluar dari kapal pesiar itu saat ini juga O'Brien lalu mengabarkan kepada Jill dan Parker Bahwa Chris bersama Jessica sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka berdua saat ini Tetapi O'Brien khawatir bisa saja Chris tidak akan sampai tepat pada waktunya Jill dan Parker yang mendengar kabar dari O'Brien menjadi kaget bro Karena ternyata Chris serta parternya itu tidak ada di kapal ini Seperti yang dikatakan O'Brien di awal bahwa mereka bertiga telah dijebak Tetapi O'Brien tidak mempunyai waktu untuk dapat menjelaskannya sedetail mungkin Karena yang terpenting bagi O'Brien adalah bagaimana caranya agar Jill dan Parker selamat Dari satelit energi surya yang saat ini sedang diaktifkan Si Jill dan Parker ini benar-benar sudah terjebak di kapal Karena perahu yang mereka gunakan saat ke kapal ini sudah hancur berantakan Sehingga tidak ada cara lain untuk dapat keluar dari laut Mediterania Dan sia-sialah misinya di kapal ini Yang awalnya hanya untuk menyelamatkan Chris Sekarang malah si Jill yang diselamatkan Nah disaat mereka tidak bisa berbuat apa-apa Disini si Quinn mendapat tugas Yang mana dialah yang memandu Jill dan Parker Agar bisa selamat dari satelit Regia Solis tersebut Setelah Quinn mendapat penjelasan tentang keadaan Jill dan Parker dari O'Brien Quinn mengatakan untuk dapat menyelamatkan diri adalah dengan cara membingungkan sistem satelit Sehingga nantinya target yang menjadi sasaran Regia Solis itu bukan pada kapal Quinn Zenobia Parker sempat bertanya kepada si Quinn Bro Bagaimana dan dengan cara apa untuk dapat membingungkan sistem satelit Regia Solis Quinn lalu mengatakan Bahwa dia telah mengetahui tentang seluk-beluk kapal Quinn Zenobia Setelah melakukan tugas penyelidikannya di pegunungan bersalju Jadi Quinn memerintahkan kepada Parker dan Jill untuk menggunakan sebuah pesawat yang bernama UAV Pesawat UAV adalah pesawat tanpa awak bro Tetapi pesawat tanpa awak ini tersimpan di dalam kontainer yang lokasinya berada di depan dek kapal Nah setelah Jill dan Parker diberitahu lokasinya Maka mereka berdua segera pergi ke dek depan agar pesawat tanpa awak itu dapat digunakan Mereka berdua lalu menggunakan jalan pintas untuk bisa mencapai dek depan Dengan melewati tempat yang pernah dia lawan monster berbadan gendut Dimana disana terdapat sebuah lift yang nantinya akan langsung mengarah ke dek depan Dan disaat mereka berdua sedang sibuk dan genting-gentingnya Si Raymond malah keliatan tadi berdiam diri saja tanpa adanya rasa khawatir sedikitpun Mungkin dia juga lagi ngirim pasukan FBC buat nyelamatin dirinya Tenang-tenang aja nih soalnya dia Kemudian disaat mereka berdua tengah melintasi jalan yang pernah dilaluinya Tiba-tiba mereka berdua malah diserang oleh Hunter Yang muncul dari antah berantah Tau-tau udah ada antar aja bos Perasaan dari awal tuh Hunter kagak keliatan batang hidungnya Baru kali ini doang nih si Hunter muncul Kita mati-matiin dulu Hunternya dah Daripada ngerecokin doang ntarnya Brabe yang ada Mati lu Hunternya udah pada mati bos Saatnya kita menuju ke lift Eh eh masih ada lagi ternyata Nah disinilah tempat lift itu berada Sekarang si Jill bersama Parker akan sama-sama menaiki liftnya Mereka berdua telah sampai di deck depan Dan segera mencari pesawatnya yang berada di luar Tetapi saat mau keluar terlihat ada Hunter sedang merayap di jendela Sebelum kita keluar kita ambil-ambilin dulu amunisinya bos Persiapan buat bertahan mati-matian lawan Hunter nih Dari mana lagi datangnya nih Hunter Ada granat Penuh granat bos Terus peluru shotgun Aman Herbal penuh juga Dan saatnya bagi kita Keluar Banyak kadal disini nih Bang Kevin Mana nih bang Kevin Mau pi bro Jangan lupa Terus ada R.I.L. Ribunguru Ada Nikita Kalista Terus ada Barudak Bandung Terus ada Pop Attack Yang katanya baru sembuh dari sakit Jangan lupa ngopi bos Sambil nyimak videonya Monggo dienaken Tor Mentah lho Nah Kontainer itulah bro Tempat pesawat tanpa awak Atau UAV itu disimpan Tetapi mereka berdua Belum bisa membukanya Atau setidaknya Saat ini belum Karena para Hunter Yang terus berdatangan Membuat mereka Menjadi sedikit Lebih sibuk Sehingga Jill dan Parker Harus membunuh Para Hunter itu Terlebih dahulu Aduh Dicakar kadal gua Akhirnya para Hunter Berhasil dihabisi Setelah membunuh Para Hunter Jill lalu segera Menyiapkan pesawatnya Untuk lepas landas Dan di saat itu juga Kemudian adegan Berpindah kepada O'Brien Yang kini Sedang menghubungi Morgan Sementara Parker dan Jill Yang sudah mengeluarkan Pesawatnya Kemudian bersiap-siap Untuk diterbangkan Sejauh mungkin Jill lalu menghubungi Quinn Bahwa pesawat UAV itu Siap diluncurkan Dan mereka berdua Membutuhkan Bantuan Quinn Untuk bisa Menerbangkannya Quinn lalu Memberitahu Untuk bisa Menerbangkan pesawat Maka mereka Membutuhkan Kontrol pilot Jarak jauh Yang berada Di kepalka kapal Quinn menyarankan Untuk melewati Samping dek kapal Guna mempersikat waktu Karena satelit Regia Solis Saat ini Sudah memancarkan Panas sinar matahari Mereka hanya mempunyai Waktu selama 6 menit Sebelum panas matahari Itu mencapai Kapal Queen Zenobia Maka dari itu Quinn berpesan Kepada Jill Dan Parker Untuk secepat mungkin Menuju Ke ruang Palka kapal Tetapi di saat Mereka kesana Sialnya beberapa Hunter dan juga Senjata biologis Yang lain Malah berada Di jalur Yang mereka lalui Saat ini Sehingga Membuat mereka berdua Menjadi sedikit Terhambat Yang padahal Mereka berdua Telah dikejar-kejar Oleh waktu Yang semakin sempit Waktu yang tersisa Bagi mereka Sebelum panas matahari Itu mencapai Kapal ini Hanya tersisa Kurang dari 5 menit Situasi menjadi Semakin sulit Karena baru Sampai samping Deck kapal saja Mereka harus Membuang Buang waktu Selama lebih Dari 1 menit Mereka berdua Kini menggunakan lift Setelah Melewati Deck kapal Dan sesampainya Di lantai Yang mereka tuju Ruang palka kapal Ternyata Berada di bawah Dan waktu yang tersisa Kali ini Adalah kurang dari 4 menit Keadaan menjadi Semakin memanas Karena Rachel Yang berubah itu Tiba-tiba Menyerang Jill Dan Parker Tinggalin aja Si Rachel Udah Tiba-tiba Si monster gendut Ngelang-ngelangin jalan aja nih Minggir woy Gue mau lewat Ada basoka Kita langsung tembak aja bos Biar urusan cepet kelar Bingo Kena sekali dua Dan waktu yang tersisa kali ini Adalah kurang dari Tiga menit Minggir 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 Dor Sampailah akhirnya mereka tiba Di tempat yang dituju Sehingga pesawat itu pun Berhasil Diluncurkan Pesawat yang sudah terbang jauh itu Akhirnya berhasil Membingungkan sistem satelit Sehingga Regia Solis Menargetkannya bukan kepada kapal Queen Zenobia Melainkan kepada pesawat tanpa awak kapal tersebut Cahaya matahari sudah siap dipancarkan melalui Regia Solis Sehingga pesawatnya menjadi hancur berantakan Tetapi naas Meskipun Queen Zenobia berhasil diselamatkan dari Regia Solis Namun panasnya matahari itu membuat gelombang laut menjadi semakin meninggi Hal ini menimbulkan tsunami Yang membuat kapal Queen Zenobia itu tergulung dengan ombak Bagaimana cerita Resident Evil Revelation selanjutnya? Nantikan ceritanya Besok hari Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya